Sambil kita tunggu Regina, tidak apa-apa ya. Kita review osokan dulu ya, kasihan Regina nya. Masih ada belum siapa lagi nih Putri ya? Kayak nyol sini ya Putri nya. Tunggu. 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 Nya ser. Mekstremita se. Ini muskuloskeletal. Sebenarnya ini di blok ortopedi. Kurang lebih thick. full nose ya, lecet ya. Dia tak kata ya, kayak yang gak ada ini kan, yang kayak abduksi eksorotasi ini gak ada ya, tadi siapa, olah ya yang dapat ini kemarin ya gak kata ya caknya dok gak ada ya abduksi kayak ini gak ini ya bukan, ya dislock kalau itu full nose nah ini kaki nah kayak kompartemen-kompartemen ini disebutin gak? ada nyeri kayak gitu masoka kemarin cuman luka robek itu aja ya iya, luka robek nah ini nyeri bahu gak sampai ditanya nama-nama fraktur cuman ini aja ya ronsen ronsen udah disebutin ya tidak langsung ini gak diumumin gak pengumuman nilainya kemarin tidak ya belum ya belum ya muskuloskeletal ini ya lapisan nah ragionnya cuman dua itulah apa arti antara cairan sama ini ya trauma ya yang dapat kalian osoka kemarin ya yang ini nya kani kemarin ya yang dapet cairan sama nona dapet apa osokanya skenario ininya non sama ini cairan juga gak dapet udah kedengeran ya suara nona ini nggak pakai headset atau spekernya tentang tentang cairan juga enggak muncul suaranya cek cek kalau Fanny kedengeran nggak suruh kakak atau yang lain kedengeran kak Fanny Fanny ya nah ininya yang mungkin kali dari gadgetnya ini ya nona ya yang ini nah siapa lagi nih yang kalau Regina Bera ya oh ya lagi nanti ini kayaknya Putri Putri belum ini belum ada kabar MCQ belum ada ini pengumuman MCQ ya Oh langsung direkap ya udah-mudahan aman lah ya kita ini bela bela ya kita mulai duluan yang Putri sama ini belum ada kabar Regina ini ini memang ini lagi lainnya sudah ngebari Putri Putri Fanny ini sama ini si nona tadi mau join ulang kita menemukan satunya lagi berarti berarti ini berarti ini oh lima ya memang Regen Regen Putri ya putri sama Pani sudah Pani sudah Inka olah ya nah kita ya lah mulai duluan ya nah ini kalau pengenalan ini ya praktikum kita kan dari kelinci kodok dokter Mitani ya Mitayani nah ini kalau yang kodok ini memang ini ini taksonominya ya klasifikasi makhluk hidupnya ya dari kordata sama-sama vertebra ini kita pakai jadi bahan praktikum karena dengan manusia sama-sama ada tulang belakang ya nah jadi sebenarnya untuk keregium mirip memang ya ya ada kepala kan kaput ya trungkus extremitase nah trungkus ini sebenarnya dia gabungan ya trungkus ini kalau di manusia dipisah sama diafragma nah dia jadi torak sama abdomen ya tapi memang kalau di Sobota juga dia nyebutnya trungkus ya jadi jangan bingung kalau nanti beberapa buku itu dia digabungnya antara torak sama abdomen nah itu sebenarnya abdomen nanti di bawahnya ada pelvis juga nah ini trungkus trungkus ini kalau asal usul katanya terang bahasa Inggrisnya terang itu kan bahasa Inggris dari batang batang pohon ya nah disini maksudnya batang tubuh jadi yang utamanya ya nah extremitase alat gerak kan kaput kaput kepala nah jadi nanti kalau kepala traumanya itu trauma kapitis nah itu kan jadi asal usul katanya sama-sama kaput ya nah itu oke kalau yang A ini nah ini langkah pertama praktikumnya dia letakkan di bagian dorsal dorsal jadi maksudnya artinya punggung ya arti dorsal punggung nah dorsum jadi kalau bahasa lawan dari dorsal itu nanti bisa aja ya kalau dia ventral ya lawan kata dorsal ventral ini sebenarnya kayak belajar bahasa jadi kita kalau ventral berarti lawan dari punggung itu bagian depan maksudnya nah di fiksasi di parafira fiksasinya pakai yang ini ya jarum-jarum ini nah ini kalau struktur yang tampak ini jadi ada hand limb ini ya paha maksudnya itu paha ya trunk dari batang tubuh head kepala ya so light ventral side jadi bagian yang trunk ya ini kakak kan sudah kirim ya file yang pdf itu itu tanpa nama kalau kalian mau latihan boleh lah itu di print ya nanti di satu-satu di kasih nama kayak gini nah itu flashcard nya nah abis itu keywordnya lagi ini di praktikum ini pubis ya tulang kemaluan nah itu artinya ya jadi di pubis ini nah abis itu digunting ya digunting sampai ke ala anterior anterior kan artinya depan ya anterior depan nah depan ini sampai ke sternum sternum artinya dada bahasa-bahasa baru ini ya sternum dada kulit jadi ini nona ya tadi tes suara ya atau oh iya sip sip ngedengeran sudah ini kita ini apa ngulangin baru yang ini ya yang A ini sama ini tadi Nona yang belum ada ya masih intro ya praktikum pertama masih nah jadi ini langkah selanjutnya nih sternum digunting kata-kata ya sternum dada digunting kulit nah daerah sternum yang ini maksudnya ya jadi digunting sampai ke ujung ekstremitas nah ini ke sisi lateral lateral artinya menjauhi sumbu tengah tubuh nah itu nanti kalau misalnya nanti dia apa di uspek luar lawan kata lateral misalnya nah antonimnya itu proximal kan lawan kata lateral ya ala proximal artinya mendekati sumbu nah lawan katanya ya proximal dekati sumbu tengah ya sumbu tengah tubuh nah itu ini menunjukkan arah sebenernya arahnya jadi lateral dia ke ujung ya ekstremitas demikian pula dari daerah simpisis ke ekstremitas posterior ekstremitas posterior ya dari nah ini simpisisnya nah ke bawah ya posterior belakang lawan kata belakang depan bahasa latin depan anterior nah ini harus apal ya istilah-istilahnya simpisis tadi tulang kemaluan ya oke ya ujung nah seksio seksio dipisahkan lagi nih melepaskan sekat bening ini bisa jadi keyword juga nih untuk soal uspe jadi sekat ini kalau kakak cari itu di tendineus intersection jadi ini maksudnya tendineus ini tendon ya nah tendon ini jenis jaringan ikat nah itu jenis jaringan ikat jadi dia apa saja yang diikatnya intersection section ini kan bahasa Inggris dari bagian-bagian nah bagian-bagian itu memang secara umum itu masih istilahnya jadi inter kan antar ya apa saja bagian itu nah ini di bawah kulit membatasi antara sakus sakus ini artinya kantong jadi kantongnya ini ada dua ada yang bagian ventral ventral artinya depan depan limf sec ya limf ini artinya limfel ya nah itu nya wah berikati kirain ayo ininya ininya apa santai-santai itunya ini tadi memang tidak kedengeran tadi suaranya Nana mungkin ini pakai headset ya ininya sudah benar ya slow 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 nah ini jadi itulah kantong ini limf sec ini bagian depan sama ada bagian lateral ya lateral artinya tadi menjauhi menjauhi sumbu tengah tubuh jadi lawan katanya proksimal tadi ya nah limf ini limf ini memang belum masuk sih bloknya ya limf ini kalau bahasa indonesianya tuh limf ya limf ini KGB jadi kelenjar getah bening nah jadi dia untuk imun ya untuk imun tubuh kita tuh dia menghasilkan tentara-tentara kita ini produksi limf ini sel-sel-sel limfosit ya nah jadi tuh ini lah voket yang barunya ya sakus di selain ini kantong paling ya jadi dia kantong-kantong itu udah bercampur karena nanti beda lokasi beda organ yang akan dilindungi ya imun kan perlindungan ya ini untuk imun nah ini istilah-istilah awam dulu lah kekebalan ya jadi karena nanti ada blok imunologi tersendiri ya itu kita perdalam lagi tuh fisiologi limfosit namanya nah terus dia ini ada yang namanya otot ya ototnya ini eksternal oblik sama rectus abdominis rectus itu artinya tegak abdominis di perut maksudnya tuh kalau eksternal oblik nah ini artinya eksternal tuh di luar oblik artinya menyilang ya nah itu arti-arti ototnya berdasarkan arah ya nah disekat bening ya di organ yang udah keliatan ini disekat bening ini ini kan kayak kemerahan sebenernya tuh ya antara hepar sama jantung tapi di slide selanjutnya yang lebih jelas nah ini organ yang tampak kan ini yang liver tadi lebih merah ya liver lebih merah nah terus yang kalau kuning ini sebenernya fat body fat body sama edipose tisu ya jaringan lemak lah sebenernya ini fat edipose kan lebih bahasa latin ya nah kalau fat ini bahasa inggrisnya ini yang visera yang keliatan ya pas pertama kali dibuka dari sekat ini tadi nah sebenernya kalau di atas visera ini dia sudah keliatan mulutnya juga floor of the mouth ya lantai mulut nah ini yang lebih jelas ya ini yang lebih jelas viseranya jadi di foto ini liver itu nah dia ada ini nya lobus kanan kiri ya coklat tua sebenernya kalau atasnya ini jantung ya nah itulah yang disini ini sebenernya liver ya kalau dari foto ini liver nah ini yang core tadi ya kalau kita review jadi kalau untuk yang usus ini belum keliatan kan dari yang gambar D ini ya karena dia masih ada rectus abdominisnya nih nah jadi posisinya rectus abdominis di atas dari si organ visera abdomen hormon usus ya intestinum krasung tenue itu ada gaster juga ya karena dia tegak tadi si rectus abdominisnya nih ya dia sudah tegak ada pelindung lagi itu ekstern oblik ototnya tuh ya jadi yang si bagian ovarium ini belum keliatan tertutup ekstern obliknya nih ya pankreas ya nah ini karakteristik organnya itu kan ada di modul ya ini jantung nih pertama jantung ngapalin bedanya tiga ruang ya atriumnya sudah dua tapi ventriclenya cuma satu nah ini yang beda sama manusia di manusia kan ventricle tuh dua ya nah kalau ini liver ciri khasnya ini besar ya lobus kanan kiri warnanya coklat tuh hapalin ya nah lambung ini memang mirip dengan usus ya cuman sebenernya lambung tuh ada kurvanya kurvatura sebenernya tuh gaster dan dia lebih bentuknya lebih melebar ya ada melebar tapi lebih pendek dari usus kalau usus kan lebih sempit tapi panjang ya itu sih kalau misalnya bisa aja nih praktikumnya kan ditampilin gambar yang sudah terpisah organnya tuh kan nah rektum ya rektum tuh keywordnya dari modul kan kerasum yang lebar ya usus besar yang lebar kalau selain intestinum kerasum ada juga usus tuh usus halus tenue kan nah dia yang pertama keluar itu dua denum dua belas jari dua denum itu kalau bahasa awamnya duo artinya tuh duo dua belas ya itu keywordnya kalau jenem jenem ini usus kosong jadi sebenernya maksudnya kosong gak ada penyerapan disitu nah kalau eleum ini justru tempat penyerapan penyerapan sehari-sehari makanan itu jadi pembagian tiga regio dari ini intestinum tenue usus halus ya jadi nanti setelah dia ke eleum ini nyambung ke usus halusnya itu lewat sebenernya ada penghubungnya ada ini istilah-istilah yang sering usus buntu ya ini appendix nah itu ada pertemuannya di deket iliosecal junction jenem itu jadi ini ujung usus halus ya nanti dia tuh bertemu di usus besar kan ukurannya lebih besar ini yang tadi eleum ini sekum nah jadi jangan bingung nanti kalau misalnya soalnya bukan nampil yang intestinum krasum atau usus besar ini dia bisa aja nah dari sekum ini nanti baru ke kolon kolon ini usus besar juga nah ini istilah lainnya atau krasum tadi nah nanti kalau yang si usus buntu tuh deket sini ini dia appendix ini usus buntu nah itu memang kalau dari gambar ini gak terlalu jelas ya struktur usus halus dan itu nah cuman ya terus ada rektum rektum nah ini lebih jelas lebar nih tadi ya oke paru paru kan kira juga nih nah selanjutnya ini kalau ke ini kelinci ya nah kan tadi kalau kodok sebenarnya bedanya dengan kelinci tuh cuman yang jantungnya doang nih dua satu ya dua atrium satu ventricle kalau yang kelinci ini dia sudah dua atrium dua ventricle ya dia lebih tegas aja nih kalau kelinci kan memang persamaannya sama sama manusia itu udah sampai di kelas nah beda dengan yang si kodok tadi kalau kodok persamaannya cuman di batas kordata ya dia sudah beda kelas dan kita nah ya dia cuman kordatanya doang ya yang sama jadi kita cuman lihat vertebranya doang nah kalau ini dibawa vertebra malah vertebra malahan malia ya nah ini udah beda memang dengan manusia sama kalau kelinci batas mamalia ini lah nah sama dengan manusia ya berkelanjah susu nah kaput ya yang pertama nih kaput sama nih kepala ya nah ini torak torak dada ya jadi dada yang sebenarnya di atas ya lebih ke atas dibanding abdomen di bawah nah ini ekstremitas ya kaki sama tangan ya nah kalau dorsal nih punggung ya bagian punggung ini ini yang beda dia ada istilah-istilahnya nih bahasa nares ini nares ya ini artinya idung bahasa awamnya kadang kalau buku anatomi ada nyebut rino gitu rino sinusitis kalau kasus-kasus klinis THT ya nah ini matanya nah matanya ini kelopanya ini istilahnya nictitating membrane ini mirip kelopak cuman memang bedanya kalau kelopak manusia itu kan dia lebih tebal dibandingkan kelingcinya kalau kita di kelopak sudah ada otot kalau mereka nih membran membran ini kan artinya masih selaput belum setebal gitu terus di nah ini kakak dapet dari jurnal ya ini ada namanya pectoralis tenuis pectoralis tenuis ini asal katanya dari pectoralis itu dada ini muskulus ya otot tenuis itu yang lebih kecil kayak tadi intestinum tenue usus kecil usus halus maksudnya jadi dadanya itu ukurannya lebih kecil ototnya nah abis itu ada torak ya torak ligamen ligamen lagi ini ligamen ini dia termasuk ke dalam jaringan ikat ligamen ini nanti kan di istologi ada ya tentang jaringan ikat apa yang di ikat ini falsiform falsiform ini jaringan ikat ini lobus hepar yang di ikat nah itulah jadi dia berdekatan sama diafragma kalau diafragma ini sekat sekat antara torak dan abdomen ya nah terus ada lagi omentum omentum ini yang kita di skenario B ya dia omentum ini jaringan lemak pelapis pelapis abdomen ada omentum kemarin tak ada peritonium nah itu istilah-istilah seraput golongan jaringan ikat juga sebenarnya itu organ ya oke ini masalah otot lagi ya makanya di kulit disayat temukan otot ya ini kan eksternal oblique eksternal tadi artinya luar ya eksternal artinya luar oblique artinya nyilang ya nyerong jadi dia nyerong dari luar ke dalam abis itu latissimus dorsi otot dorsum untuk punggung ya dan pektoralis mayor dada juga nih dari anus nah dia kayak ke atas jadi ya bagian leher nah jadi ini kalau dilihat lagi itu lapisan tipis lagi nah ini kutanius maximus gak dapetnya tuh dari jurnal tuh dia ini linea alba ya jadi nah line kata dasar line line itu artinya itu garis ya line itu artinya garis kalau alba artinya putih ya jadi oh iya oh iya garis warnanya kayak putih ya nah ini kalau kita lihat nah ini yang warna putih tuh jadi dia tuh termasuk jaringan ikat jadi jaringan ikat pembungkus ya organ visera di bawahnya apa aja organ viseranya nah ini ini memang gambarnya kurang jelas ya kalau yang dari modul itu kayaknya kelihatan cuma jantung itu paru ya nah kita memang bagi dulu ada organ torak dan abdomen kalau torak torak itu kan dada ya jantung sama paru yang kelihatan nah ini perbedaannya jantung atrium dan ventricle nya sudah dua ya kalau paru lobusnya kan sama kanan kiri juga dengan kodok tadi nah di abdomen ini ada hepar gaster sama intestinum nah hepar ini lobus kanan kiri ya kiwannya lagi sama kayak kodok tadi coklat tua nah ini gaster lambung ya di situ liver yang merah tadi nah ini kemudian jantung ini jadi di tengah-tengah antara paru kanan kiri ya nah yang hitam ini kakak ragu ini sebenernya antara kolon ovarium ya kayaknya urogen itu lah bisa aja urin ya gak jelas kalau dari yang gambar ini intinya kalau usus nah lebih jauh ini usus ini ada tenue sama kerasum ya kerasum kalau melebar tadi jadi rektum ini kalau mau lebih jelas nih ini dapat dari jurnal ini ya memang dia ini kayak manusia juga dia gak cukup dengan satu gambar gitu kalau mau diseksi fisera itu ya dia nah ini dibagi-bagi lagi sebenernya tuh organ pencanaan ya resepi nah kalau kalian bandingin ini nah ini nah kita kalau mau lihat ini ya nah kan liver ini masih masih lah mungkin jelas ya kalau kita bandingin udah gini modul kita tuh nah ini ini di bawahnya usus masih kelihatan ya nah cuman kalau misalnya ini liver nah di bawahnya nih gak jelas kan yang hitam ini Kakak tuh bingung nyari yang hitamnya tuh kalau lambung ya kelihatan masih masih masuk akal ini liver masih ada lambung stomach kan nah kemungkinan ini splin splin masih masuk akal deketan ini splin sama stomach limpa ya khususnya mungkin anggapnya jadi satu nah atau ini ya kalau kolon kan dia dari kanan bawah juga nih ya kelihatannya tuh sakulus rotundus sakus tadi kan kantong kan rotundus ya nah ini bagian cabang dari ininya khusus besarnya nih ini masih masuk akal ortik ortik nah ini kalau sistem jantung kan simulateri ya ini kan memang lebih deket ke leher jantung sama paru ya ini nanti boleh lah nih ya kalau mau ini kita tarik baca lagi nah kalau yang kodok tadi kakak ambil referensinya dari sini ya ini ini tapi dia detailnya nih sampai kristologi ya sebenarnya kalau yang untuk modul itu cukup 10 alaman pertama dia ajar regu-regunya nah tapi bahkan tulang-tulangnya ini juga ya ini modul ini bagus nih diseksi kodok sama ini nanti boleh tuh coba lagi oke ini ya praktikum pertama nih abis gimana praktikum pertama ada pertanyaan gak atau mau langsung lanjut aja review yang praktikum 2 oke oke kita lanjut aja ya kalau ada yang bingung langsung tanya aja chat ok atau di unmute boleh juga ya nah ini selanjutnya mitosis nih mitosis akar bawang ya nah ini makanya preparat bawang ini karena kita tuh sain mirip dan mudah didapet ya karena dibanding yang lain sum-sum tulang ya nah mau serbuk sari ya boleh lihat tanemang ganjar udah lalat 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 susah nih nangkepnya jadi intinya kalau mitosis dia di ujung ya jadi sel-sel tahap perkembangan pertumbuhan awal gitu kan nah jadi dulu kakak SMA di ajan I PROMED ini jembatan keledai ya I nya enter fase P nya profase M nya metafase A nya anafase T nya telefase baru setelah telefase interfase lagi G1 fase awal replikasi baru akhir pertumbuhan ya G2 baru masuk interfase lagi ini sudah sesuai ya abc di nya dari modul ini nah itu sekarang bicara masalah kalau misalnya gambar nih dapet gambar misalnya dari gambar ini kita harus deskripsi apa kiwet dari gambar ini kan ada kalau usb besok jadi gak ada keterangan dulu kita bacanya dari gambar dari membran jelas kromatinnya irregular cenderung fase interfase atau istirahat ya nah ini fase yang paling lama replikasinya kromosom ya pertumbuhan metabolismenya terbanyak jadi di akhirnya menjadi fase G2 nah dia karena masih istirahat intinya masih utuh jadi ada nukleolus nukleolus artinya anak inti jadi belum ada pembelahan inti sel kromatin irregular dia masih acak-acak acak-acak maksudnya kenapa nih dia belum mau membelah ya dia masih mau kalau acak ya natural masih apa adanya karyu membran karyu artinya itu inti sel nah membran artinya itu selaput jadi selaput yang mengelilingi inti sel ya jadi kenapa inti selnya itu harus dikelilingi karena biar isi dari inti sel kromatin-kromatin tadi literatur karena inilah kalau dia ada membran inti ini termasuk ke golongan eukaryotik itu eukaryot awan eukaryot dia prokaryot prokaryot nanti bakteri contohnya nah itu oke selanjutnya profase nih ini kalau kita tadi baca gambar dulu baca gambar ini tampak kan ada penipisan karyu membran dibanding sebelumnya ini kan tebal nih karyu membrannya tuh nah dia ada yang putus-putusnya sementara kalau ini nah udah ada kayak bercak-bercak terang gelapnya tuh selang-selingnya lebih banyak nah itu arti dari penipisannya dia kalau mau nipis itu nanti hilang nah jadi ini kayak kita bayangin yang pertama tadi tuh dia masih istilahnya kalau kalian beli Shopee tuh wah masih belum unboxing ini baru terima dari kurir nah selanjutnya dia sudah mau dilepas nih yang namanya apa tuh selotip kardusnya kan bubble wrapnya unboxing sedang berlangsung nah itulah di dalamnya nanti ada nyaman yang mulai irreguler ada kondensasi kondensasi itu artinya dia sebenernya konden tuh artinya embun maksudnya embun ini maksudnya menjadi padat lebih padat walaupun sebenernya embun itu kalau secara ipa kan artinya cair maksudnya dibanding gas nah dia tuh lebih padat maksudnya tuh ya lebih rapat nah atau rapat lah jarak antar molekulnya kalau termodidamika dulu nah jadi dia kalau dari irreguler jadi mulai teratur tuh untuk benang dulu nah benang ini namanya kromatid kromatid itu butir-butir kromatin nah itu artinya jadi dia nukleolus anak inti tadi hilang mulai ya terbentuklah dua sentriol dan sentrosom ini arti dasarnya ini senter senter tuh artinya pusat jadi maksudnya memang jadi pusat aktivitas dari ini sel ini nanti ke prometafase jadi sentriol yang gerak kutub berlawanan maksudnya yang berlawanan ada atas ada bawah abis itu ada yang ke tengah sama mikroskopisnya mirip masih provase nah ini memang kita harus ini ya punya imajinasinya cuma kita dibantu sama gambaran yang padat rapi teratur atau ada yang terang gelap terang gelap itu lah jadi bantuan kita keywordnya memang arus imajinasinya tinggi ya kalau ada A B C D ini masih enak nih keyword-keyword ini ya besok nah kalian apa lima nah ini masih membantu takutnya kakak ini di tip X wah tambah susah nembaknya tapi kalau itu lah tadi beda interfase sama promase dari karimembran yang khas kalau selanjutnya metafase metafase ini kelihatannya benangnya ya benang kromatit benang kromatit di ekuator ekuatornya di tengah ya ini ekuator garis ekuator garis katulistiwa membelam jadi atas dan bawah nah sentriol dikutu sentriol tadi apa namanya ini sentriolnya organel organel yang mau ada namanya dia itu untuk penarik nukleus saat pembelahan sel itu kalau dari si sentriol nah gambar prometafase ya dari modul memang gak kelihatan cuman kalau kemarin kakak cari itu dari buku ini textbook Prometafase Prometafase itu kan keywordnya dia memang sudah ada kromosom ketengahnya ini ini yang mirip ke metafase dia memang sudah ketengah ada pergerakan kutub yang berawanan tapi dia masih kayak anjemannya irreguler dengan si Prometafase tadi nah kalau ini kan sudah gak ada lagi anjaman kromosomnya ini sudah terbentuk di tengah aja nah kalau ini kan masih acak nah itu jadi mikroskopis yang mirip provasenya ini maksudnya kromosom irregularnya irregularitas kromosom nah tapi posisi sudah di tengah jadi dia posisi punyanya metafase kalau irregularitas kromosom milik si pro itu sih kalau keyword prometafase nah kalau kita coba lihat ini kalau organel kok ada enak perometafase nukleos oh deh ini embryologi rasanya kalau nah ini tidak terlalu khas kalau kalian ingat berfase mengaktilisasi cleavage sebenarnya ini nanti ke teori implantasi struktur oke tanya terpro metafase nah ini ini yang lebih jelas pro metafase profase nah ini kalau profase tadi dia masih irreguler tadi kromosom ini masih bentuknya ya teratur nah dia kalau prometafase udah mulai lurus si kromosom tadi mulai lurus tapi belum membelah metafase ini sudah mulai nih terbentuk ya kalau ini kan lurus aja nih prometafase kalau metafase ini sudah ada bagian kecil ada bagian besar baru anafase dia mereka terbelah ini boleh lah ini nanti oh udah kelihatan ini prometafase Nah, memang gambarnya metafase itu kromosomnya lebih di tengah dan anafase lebih sudah saling ditarik-menarik. Nah, jadi selanjutnya baru nih, metafase ini keywordnya bintang artinya. Bintang, jadi benang kromatiknya ini di ekuator. Di belak atas dan bawah. Nah, dia di bidang lateral. Lateral tadi apa? Jauhi sumbu utama, sumbu utama tubuh. Maksudnya ini sumbu utama selnya. Nah, baru setelah dia metafase, dia ke anafase. Ana itu artinya bergerak. Jadi ini yang paling singkat. Jadi di tengah-tengahnya ekuator ini sudah kosong. Nanti kalau anafase itu ada huruf V bentuk si sentromernya. Ini namanya metacentris. Kalau huruf Y, submetacentris. Lalu J, accrue. Nah, ini bikin mnemonik. V, M, Y, S, kayak itu Jack. Bolehlah cari singkatan-singkatan lain. Yang penting pas ujian, ingat mudah ya. V, metacentris. Y, P, M, Y, S. Jack. Kalau huruf J, accrue sentris. Maksudnya di ujung. Submeta di pinggir. Accrue. Accrue itu accrual. Kalau asal-usul katanya itu accrual itu maksudnya ujung ekstremitas. Jadi kalau pasien shock itu di ujungnya dingin. Accrue dingin. Nah, ini bahasa-bahasanya. Oke, ditarik. Dikutup ya. Atas dan bawah. Kutup atas, kutup bawah. Terakhir telofase. Telofase ini dia yang keywordnya itu cytokinesis. Sito artinya sel. Kinesis artinya gerak. Jadi selnya bergerak. Di bidang equator. Ada karyo membrannya. Ini dua sudah. Membran karyo tadi inti. Membran selapun. Nah, ini dua sel anakan. Jadi sudah siap membelah. Kromatit. Sudah berubah menjadi kromatin. Kalau kromatin. Tadi masih butir-butir. Kalau kromatin itu sudah jadi benang. Nah, itu ya. Oke, itu dua praktikum tuh. Sudah review ya. Selanjutnya praktikum embryo. Nah, dua praktikum tadi yang mau ditanya lagi, Kak? Yang putri tadi sudah ya. lah Rangkat kerenei. Inline. Ini. Oh, ini. Ini. ini kalau dari gambar sudah kelihatan ya dua membran inti walaupun sebenarnya yang di bawah lebih jelas cuman yang di atas ini masih lebih kabur kalau dua membran inti tadi kalau kita ke telofase betul sih kita bandingkan lagi sitokinesisnya itu kan di telofase ini bagian atasnya di gambar ini memang bagian atasnya yang agak-agak meragukan tapi kalau dibanding yang lain tadi lebih ini lebih cenderung merek telofase nah sitokinesisnya di bagian bawah ini nah ini kan sitokinesisnya nah ini sitokinesis nah ini sudah ada dua karya membran nah nah kurang lebih kayak itu sih kalau keywordnya udah bener lah kalau ini lebih ke telofase oke ada ini lagi yang beliau lagi ya sitokinesis tadi yang ini itu artinya sel kinesis jadi memang terbentuk suatu gambaran akibat pergerakan sel ada yang ke atas bergerak yang pertama ada yang di bawah oh ya bentar ini anotetnya ini dulu clear all dropping ini gambar baru ya nah ini yang pertama tadi yang kedua kalau kedua ini nah kita kalau mau identifikasi dari karyo membran membran intinya sudah dua juga ini cuman memang yang bagian sininya masih agak lebih rapat dibanding yang sebelumnya tadi cuman kalau mau kita kita omongin ke anafase nah anafase dia kayak huruf fenian ya gambar yang baru ini kalau mau dianggap anafase dia sudah bulat ini malahan kromosomnya kalau anafase ini kan nah sudah kayak masih huruf A antara V kayak itu kan belum terlalu bulat ya apalagi kalau metafase metafase dia menggumpal di tengah aja di ekuator tadi nah tambah jauh beda ini ini sitoplasma sitoplasma nya yang lebih tinggi ini lebih terang dia kan masih lebih dominan ya kurang lebih kayaknya 3 banding 1 dibanding yang si gelap jadi kalau ini kayaknya ke metafase lebih jauh dan ini kan yang putri lingkar ini satu sel kalau dalam satu sel jelas itu udah ada bagian tengahnya ini si si kinesis nya tadi nah lakukan ke dalam jadi kalau menurut kakak masih telovase ini iwatnya dari ini tadi nah dia sudah ada dua karyo membran juga walaupun yang tengah bawahnya agak lebih padat nah ini kan dianggap satu sel ini satu sel nah inilah sitokinesis nya tadi sudah dua karyo membran mau nanya kalau misalnya dok itu ada tulisan telovase sama sitokinesis itu pilihnya sitokinesis ya kalau dia nanyo fase dia telovase sebenarnya kalau sitokinesis ini ciri dari si telovase sebenarnya jadi kita lihat pernyataannya apa pertanyaannya dia termasuk apakah fase dari gambar ini berarti pilih telovase tapi kalau dia nanya misalnya pada gambar ini terbentuk dua membrak dua inti dua nukleus sebagai akibat dari titik-titik berarti sitokinesis nah itu lihat bahasanya jadi kalau sitokinesis ini lebih ke dia ngomongin proses dia jadi ini proses jadi telovase ini akibat nah ini proses sebabnya sebab ngapa telovase dia nanya fase nah itu jadi jadi memang harus kehalusan bahasanya besok hati-hati oh ini soal nanya fase berarti telovase kalau dia nanya penyebab atau proses ini sitokinesis karena sebenarnya sitokinesis ini bukan cuman ada di telovase kalau selain telovase nah ini karena sitokinesis artinya sel kinesis tadi gerak nah apa aja yang menyebabkan sel bergerak ini ini bisa bukan cuman di ini kan resmi ini di mitosis kalau sitokinesis ini dia bisa juga pergerakan sel ini muncul di aktivitas kanker neoplasma nah itu jadi yang ini yang abnormal kalau yang ini kan yang normal kan nah itu sih kalau jebakannya itu mungkin kalau menurut kakak dari ini apa kita ngebedain blok ini belajar yang normal yang sitokinesis yang abnormal kalau dari bahasa kayak gitu jadi pilih kalau fase dia nanya fase telefase kalau ini anafase oke itu ya ini oke itu ya nah ada yang masih bingung gak kira-kira dua praktikum ini kita lanjut be kalau ada bingung banyak lagi nah selanjutnya tentang embryo tentang embryo kita belajarnya pakai ayam nah ini yang 18 jam ini memang gak ada preparatnya dari modul jadi dia ngasih kayak cerita itu nah ini kakak coba rengkas jadi intinya kita harus tahu tipe ayam itu kan disk 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 itu artinya cakram atau mirror blastik mirror itu setengah membelahnya parsial nah jadi dia sel atasnya padat ini ada kuning toloknya yok jadi kalau kita goreng tolok itu yang kuningnya itu padat yang putihnya itu yang cairan albumin nah ini blastoderm atau blastodisc tahap awalnya itu yang si cakram tadi derm ini kan arti derm itu kulit asal-usul katanya derm derm itu kulit blast itu artinya masih kayak bola bentuknya kayak bola disk arti disk tadi discoidal tadi cakram cakram itu kan piringan kalian bayangin oh iya bentuknya kayak piring oh ini kayak piring dulu dua lapis blast itu dilapisi sama kulit bentuk bola kalau bola dulu kan belajar matematika kayak inilah kurang lebih kemarin sering nih kalau soal-soal SBM dimensi 3 4 VR kuadrat luasnya 4 per 3 VR pangkat 3 kalau volumenya jadi dia itu ngapa dari bola itu bayangin bola terus bentuk polus polus animalis nah kita ingat bentuk bola ini kayaknya bumi nah bumi ini kan punya namanya polar 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 express kalau kalian pernah nonton bioskop polar itu artinya kutub jadi maksudnya saat membelatu kutub kutub sel hewan animal kan hewan jadi dari cakram tadi yang cuman ada piring dia membentuk kutub dulu nah kutub ini inilah fase morulahnya morulah ini dia akan berlanjut menjadi blastula atau disk ini kalau yang gambar kayak ini ini sebenarnya ada biar lebih terbayang nah fertilisasi ini sebenarnya yang skenario satu kemarin nah ini yang sebenarnya mau di apa tuh dari modul itu learning objektifnya cuman memang dari modul itu ada gambar ini ya kan preparat nah ini sebenarnya fertilisasi dari animal kan nah ini zikot tadi dia ini pembelan sel tadi yang sel bawang ada peronoklei metafase ini kan selanjutnya nah ini yang blastula tadi jadi blastula ini dia yang saat pasenya masih 18 jam ini mereka sudah ada yang namanya menempel itu kalau di manusianya ini di uterus ada DC2 ada epitel sebenarnya blastula itu yang mirip sama dari ayam itu dia mau ngayatin dari ayam oh ada embrioblast sama ruang blastoset cuman kalau ayam dia kan bukan vivipar manusia vivipar ayam itu ovipar jadi dia yang si placenta ini memang tidak bisa tampak dari praktikum yang pakai ayam cuman kalau bagian embrioblast inilah inner sel masen yang merah merah ini nah itu nanti dia berkembang untuk kegastrulanya itu gaster 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 itu asal katanya dari lambung jadi membentuk seperti perut dari gastrula ini tadi kata dasarnya gaster nah kayak perut nah dia ini maksudnya ngapa perut itu kan dia ada saluran ke saluran saluran salurannya ini kayak notokot ini terus untuk pembentukan ke organ nah ruangan yang ada di lambung kalian bayangin tempat makan ini ada terpisah-pisah lagi kan makan itu kan ada yang bagian luar itulah ectoderem ecto artinya luar meso artinya tengah endo artinya dalam ini yang pas 18 jam jadi setelah dia terpisah tuh bolanya tadi yang bagian luar tengah dalam dia akan membentuk suatu pit pit ini artinya selah nah dimana dia nanti akan jadi groove ada alur ada juga fal fal itu artinya lipatan jadi nah yang di tengah-tengah ini jadilah mesoderem tadi jadi ini memang kalian belajar bahasanya harus hafal ini banyak fold artinya lipatan groove artinya alur nah itu salah satu harus dihafal nah dia tapi belum ada perubahan yang signifikan di endodermnya 18 jam ini organogenesis ini nanti berlanjut di stadium neurula 18 jam ini neurone artinya neuro itu artinya bakal saraf lamina arti lamina itu lembaran lembaran-lembaran yang akan menjadi saraf di tengah di area embryonal garis vertikal nah ini yang preparen yang udah dimodul embryo 24 jam nah dia memang 24 jam itu karena tadi ada saraf saraf ini neuro ini neuro por por ini maksudnya pori pori atau rongga anterior artinya depan kalau selanjutnya gerbang usus depan dari saraf tadi jadi usus bumbung neural lipatan kepala somit bercak bercak mesoderm meso tadi tengah derm itu artinya kulit nah ini di 24 sampai 29 di 30 dia nanti bertambah tuh jumlahnya di 36 sampai 38 jam jadi 10 sampai 12 buah nah itu keyword lagi nih ada handson note handson ini artinya nah dia sudah ada sejak 18 jam di cranial primitive pit dari modul itu kan cranial itu artinya kepala primitive itu sudah sejak awal pit itu titik stop kalau di formulawan titik berhenti nah ini jadi batas pertumbuhan posterior dari embryo bagian bawahnya selanjutnya itu jadi batas pertumbuhan habis itu ada garis primitive garis primitive ada yang group sama fault nah kalau otak ini belum lengkap belum selengkap di fase 72 jam nanti jadi dia baru pori-pori aja nih bakal otaknya jadi baru bumbung-bumbung aja nih 24 jam belum ada otak area opak opaknya bercak-bercak paskuler pulau kan otak pelusid pelusid ini nah ini sebenarnya kayak di fertilisasi juga sudah ada tuh zona pelusida dia area embryonal yang terluar itu yang terluarnya si area opak di bagian luar dia bergerak ke dalam itu baru ke ini yang dari luar dari luar ke dalam nah dalam ini lebih dalam pelusida daripada opak nah itu maksud dari modul ini proamnion proamnion ini amnion pro sama pro asal katanya pro itu bakal amnion itu artinya cairan ketuban nah cuman disini bukan ketuban ketuban ada dalam telur ayam dia telur ayam itu kan ada maksudnya cairan putih putih telurnya nah itu maksudnya nah ini nah baru di 36 jam yang tadi ditanya putri tadi itu ada otak ya dari modul itu nah otak ini dibagi lagi ada proencephalon untuk bakal mata vesikula optik ada optik itu bahas latin dari mata vesikul itu baru lenting-lenting baru bakal terus mesencephalon mesen mes mes itu tengah encephalon otak bagian tengah terus romben romben sephalon rom 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 ini dia kekibatnya untuk ostrakoda optik bakal terli jadi jadi itu memang saraf sistem saraf duluan berkembang di embryo log ini ini kan termasuk sistem-sistem saraf special sense sistem indera mata telinga terus terus ada sinus terminalis atau rhomboidalis sinus artinya cekungan terminal itu artinya ujung kayak terminal base rhomboidalis di posterior kumbung neural yang terbuka 36 jam ini sudah ada jantung jantung tapi dia dalam bentuk tabung dia ada dexter dan vena vitalina nah lokasinya di pelusid tadi pelusid disini kan pelusid lebih agak ke dalam dari sini berkembang jadi jantung tadi ada pulau-pulau darah di area opak dia tebal dan kayak yokset ini area vasculosa jadi dua jenis area ini belum ada tadi kan di 24 jam opak sudah tapi vasculosa belum nih nah vasculosa itu di 48 jam ini pembuluh darah utamanya ini ya dia trungkus arteriosus nah ini ini sebenarnya memang kalau di sistem nanti masing-masing yang belajarnya di sistem saraf ada belajar embriologi sarafnya ini di kardiovaskuler nah ini di blok kardiovaskuler ini kalau yang arteri pitelina trupus arteriosus itu kan terpisah ya nanti kalau rasanya kardiovaskuler kalian blok 10 kalau yang neuromuskuloskeletal itu kan blok 9 masing-masing nah itu semester 3 tapi ini 48 jam ini maksudnya dia yang lebih khas itu ada torsi torsi itu kan puntiran momentum gerak rotasi fisikal torsi jadi dia berpuntir kalian bandingin dari yang awalnya dia lurus di 24 jam dari atas ke bawah ini lurus dia agak melekuk nah tujuan ini kenapa dia melekuk dia ada flexi cervicalnya lehernya dia bergerak nah jadi mesencephalon proencephalon nah ini otaknya lebih terspesialisasi ini ini lebih spesifik nah ini tadi yang si optik ini bakal matai terus jantung ini sudah ada sinus venosus atrium dan ventricle sudah mulai terbentuk terus jangan lupa somit somit ini bakal vertebrae ini pembuluh darah makin jelas nah tapi kalau yang lebih atas ini somit 5 sampai 7 nah itu nah kalau otak depan otak depan itu proencephalon ini kalau tengah ini mesh mesh itu tengah artinya nah kalau belakang memang dia lebih ke otek ini kalau dari struktur nah cuman kalau kalian belajar di blok neuro ini memang agak beda dari tampilan gambar ini mesh ini kan sebenarnya tengah kalau dari gambar ini pro ini yang di depan nah ini sebenarnya kan ke belakang ini panah yang optik ini memang agak mustinya panjang lagi jadi kalau kalau di klinis klinis itu kita bayangin nah kayaknya ini otaknya nah ini yang otak depan depan ini lobus frontalis frontalis nah ini yang sebenarnya ada temporal dengan parietal temporal ini parietal nah yang otak belakang ini disini oksipital oksipital belakang jadi kalau pasien terbentuk di kepala belakang biasanya ini dia buta nah itu kalau ada atau stroke misalnya nah di bawahnya baru otak kecil seren belum nah ini kalau yang otak yang sudah jadi jadi kalau digambar ini proencephalon yang lebih depan jadi kalau ke klinis temporal ini untuk ke pendengaran fungsinya depannya untuk pusat berpikir cortex cerebris terutama masalah IQ nah cerebrum otak kecil ini pusat keseimbangan nah ini kalau korelasi klinis nah dia dari 48 jam jadi 72 jam ini makin melekuk nah lekukannya ini kalau yang tadi kan memang sudah ada lengkungan itu baru di kepala kalau ini sudah sampai ke pinggang fleksi dan torsinya di kaudal kaudal pinggang ke arah ekor nah terus sudah ada terbentuk bakal sayap primordialnya 72 jam ini nah ini metencephalon ismus ini summit 15-16 dan cepalon optik telencephalon nah hipofisis hipofisis ini dia ini fungsi kelenjar kelenjar master of gland jadi pengatur seluruh kelenjar di tubuh manusia pituitary nama lainnya untuk pituitary atau hipofisis oke primord 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 ini artinya bakal jadi apa bahasanya jadi 72 jam ini keywordnya hipofisis yang sudah ada 48 kan belum ada tadi hipofisis ini jadi kalian hafalin keyword untuk di embryologi ini nah ini 72 jam kan hipofisis yang khasnya kalau yang 48 tadi baru terbentuk vitelina tadi tapi 36 jam sudah ada juga vitelina kita cari yang khas proencephalon mesencephalon rombencephalon sudah ada juga naotiknya dari rombencephalon keywordnya ini fleksinya fleksi cervical 36 jam belum ada fleksi fleksi 24 jam Hansen note ini keywordnya di gambar lain belum ada itu keyword keyword baru 96 jam yang terakhir 96 jam ini sudah lengkap fleksi torsi sudah ada hemisphere hemisphere ini asal usul katanya dari hemi setengah sama yang keduanya sphere sphere artinya lapisan jadi lapisan setengah setengah kanan setengah kiri nah ini tumpuannya di yok yok sek yok kuning kuning telur kuning telur nah ini selain ada mesencephalon ada juga mielencephalon mes artinya tengah jadi miel ini artinya sum-sum akan jadi mielin mielin itu sum-sum tulang belakang auditory pendengaran duktus endolimpaticus auditory pendengaran ini keyword itu sum-sum kalau mesh itu artinya tengah nah itu keyword ekstremitas selanjutnya ekstremitas artinya alat geraknya ada atas dengan bawah kalau atas otomatis angkanya berkecil 18 ini 29 yang bawah somitnya tadi kan analogi vertebranya tulang belakangnya selainnya allantois allantois ini lanjutan dari yok sek ini ada kantung jadi gelembung di luar embryo sama di bentuk tangkai itu yang dari modul ini 96 jam sama 36 dengan 18 yang ada di itu di modul jadi agak ringkas oke kalau jadi kalau sebenarnya learning goal dari gambar tadi itu kalian paling enggak bisa embryonic development ini nah cleavage nah ini yang mau ditunjukin dari embryo tadi ya itu kan dari setelah fertilisasi zygot blast morula blast toki sebaru nempel tapi memang yang implantasi ini enggak bisa atau di embryo tadi enggak ada nah dari implantasi ini dia ada syncytio ada sitotropoblast syncytio ini yang bikin wal-mul ibu amil itu karena ekskresi human chorionic gonadotropin hcg yang bikin test pack positif itu hcg juga nah ini satu hari kalau di manusia memang jamnya beda itulah sebenarnya jadi dari praktikum itu untuk harinya jangan dianalogikan kalau ayam kan memang perkembangan cuma 21 hari kalau manusia 9 bulan 10 hari dari implantasi paling enggak itu ada bayangan untuk manusia ini kan dari trophoblast nah ini gambarnya sebenarnya dari praktikum itu kita mau tunjukin gimana tuh lapisan-lapisan tubuh mulai terbentuk dari ectoderm mesoderm ini kan yang awalnya ada merah ini berubah jadi merah ada ekstraselom nah ini ekstraselom yang birunya ini dia tetap tapi yang lengkung ekstraselom ini kan nah dia membentuk kiste dulu terpisah dari awal 1 bulat menjadi 2 bulat ini kan atas bawah yang bawah lebih kecil yang atas lebih besar nah ini kalau mau USG inilah gestational sec di hari ke-14 ini ada 2 balon inilah yang minggu ketiga tuh udah kelihatan ya kalau USG itu GS GS ini yang jadi gue standar untuk diagnosis oh hamil jadi bukan tespek jadi tujuan embriologi kita belajar tau asal-usul kalau ditanya pasien kenapa dok itu mau dicari GS nah ini karena ini bu nah perkembangannya yang normal harus ada GS bukan cuma tespek nah inilah kalau struktur-struktur ini kan kelainannya dia karena tespek positif itu bisa karena misalnya tuh ada hanker ya keganasan di mas yang tanya ini mulai tidak usah padahal gak ada kantong kehamilan tapi tespek positif neoplasia ini sih korelasi klinisnya kalian belajar embriologi untuk OBJ nanti ya nah baru ya nah ini yang primitif-primitif tadi tuh ini minggu kalau manusia tuh minggu tiga sampai delapan jadi ada gastrulasi gaster pembentukan apa tuh dari gaster tuh maksudnya perut nah ini primitipid group jadi di ujung kepala tadi kranial ini kaudal yang ekor ini ujung N nah ini jadi lempeng pertama yang A ini dorsal dari epiblast nah ini jadi kalau lokasi potongannya itu epiblast dari sini jadi ini yang si prokordal platenya ini untuk mulut ini ini untuk mulut nah primitif node kloakal ini yang anus jadi jadi dia berkembang dari ada baru tembentuk tempat jantung kardio kardio jenik area nah mesoderm ini yang tengah yang merah endoderm yang kuning ipoblast primitive group nah ini sebenarnya tujuannya mau nunjukin itu namunnya ada paskologi anesis pembentukan pembuluh darah neural tube sclerotomy utom nah itu kalau di praktikum memang kurang jelas tadi paling enggak dari praktikum itu ada bayangan lah ini kan nanti untuk kepelin sekarang sudah ada dasar untuk belajar di masing-masing Morgan nah ini kalau yang kayak otak yang ditanya sama putri tadi apa 6 lah ini banyak ini blok satu bab khusus jadi enggak cukup memang dari gambar tadi kurang jelas nah ini kurang lebih preview kayak ini kalau embryologi otak neural neural tube neural fold nanti di blok klien saja nah itu 96 jam itu tiga praktikum kecepatan enggak atau kalian tujuh tujuh praktikum halo ini masih ingin embriologi memang abstrak embriologi ini kalian gambar kalau ini ini paling enggak nge-print yang tadi kasih-kasih nama kalau mau nyari referensi enggak ketemu yang khusus ayam yang kayak sobota gastro plastula pakai clear gambar memang ini kalau kimia ini apa link keyword sama tabel itu lah kimia ini sebenarnya secara geras besar kalian itu kan kimia dua kali praktikum praktikum pertama bahas tentang ion-ion yang baru organik kimia organik kalau yang anorganik tentang ion ini ada analisis yang organoleptis kualitatif sama yang pakai reagen nantinya dibagi lagi ion positif dan ion negatif kalau yang organik ini kan masing-masing ini sebenarnya memang kalian belajar kayak bagus fungsi SMA lagi SMA ada beberapa molekul-molekul yang kepakai di farmako nanti untuk belajar obat antibiotik atau untuk ini apa cek lab pencing manis kayak itu kan lemak jadi memang ini kalau ilmu ini organolitis ini kagak bikin main mapping biar kalian lebih mudah ngapal jadi kita tuh yang pertama organoleptis organoleptis masuk ke kualitatif sebenarnya ada nanti organoleptis untuk organik maupun anorganik kita kalau yang anorganik pakai yang ion-ion ini kita bagi organoleptis itu ada bentuk ada dari warna bentuk ini kan ada serbu natrium karbonat kristal natrium klorida warna ini ungu pink hitam biru warna ungu itu kalium permanganat yang pink kobalt sama mangan hitam ini karbon CUS tembak sultad sama timbal sultad nah ini jadi memang harus bikin kayak jembatan keledai memang jembatan keledai sama memang dari laporan praktikum itu kalian kalau bener-bener ngelakuin aman sih nah paling enggak memang kalian nonton kayak yang misalnya preview ini ini kan tentang organoleptik nah ini ion organoleptik test nah ini test test untuk protein untuk ini kan warna-warnanya tuh kan nah kalian tonton ulang aja lah ini ya dari ya memang atau kalau misalnya dosen ngasih ini link udah enak lagi oh ini oh ini nggak nggak ada ininya nggak ada preparatnya ini yang protein yang ionnya itu yang tidak ada nah paling tidak nah biar test ini kan nah lihat serbuk ininya tapi nih hidrinnya kan gak ada kan yang kalian sesuai dengan yang modul milon milon gak ada juga kalau reaction of protein nah CWS4 ini ada praktikum kedua ini boleh lagi nih protein ini 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 kita tip test ini mind mapping inilah kalau untuk mempermudah ngapal terus keyword keyword itu sambil di tonton ulang video ini ya kalau memang dari dosennya ada nah yang biru ini memang pikir kayak inilah trik ngapal trik ngapal itu kalian kalau ungu nah kalian tulis pakai warna ungu gitu ya nah kalian permanganan ini kan metode-metode ini membantu misalnya pink kan CO2 MN nah terus yang hitam nah karbon CWS sama timbal memang tidak ada konsep kalau biru biru ini garam hidrat tembaga sama kobalt juga tapi garam tadi ada kobalt juga pink tapi bukan garam nah habis itu apa merah ungu merah ungu kalium kalium besisianida sama kalium kromat nah CDS ini kadmium kadmium sulfida kan plumbum timbal sama arsen arsen sulfida ini merah ungu nah habis itu yang merah merkuri sulfida merkuri oksida merkuri iodida ini yang merah ini kebanyakan merkuri timbal timbal oksida oke kalau kation nah ini kation ini kakak bisa klasifikasi dari modul kalian itu ada alkali ada satu A alkali ini pakai asam pikrat gitu dia mau uji natrium itu kristal jarum halus kalau kalium dia yang kasar nah ini keywordnya natrium halus mereka sama-sama jarum tapi ini kasar kalau kalium nah itu bedanya kalau alkali tanah 2A ini magnesium yang diuji magnesium ini sama-sama putih endapan ada yang endapan ada yang keruh dari modul kalau yang endapan pakai ammonium hidroksida kalau yang keruh pakai karbonat nah itu beda anionnya karbonat keruh kakau itu apa contohnya kalau hidroksida dia endapan nah kalau alkali tanah ini kalsium nitrat ini endapan putih kalau dengan oksalat C2O4 oksalat tapi kalau pakai iodida kalium iodida ini dia jadi merah bata terus kalau kation yang golongan transisi ini ada seng ada merkuri merkuri ini iodida juga merah bata kalian perhatiin jadi kalau tiap ada iodida organ apapun pasti merah bata itu bisa jadi keyword dari reagent tapi hati-hati kalau kalium iodida dengan tim kuprum ini kan tembaga jadi endapan coklat nah tembaga sama ammonium hidroksida biru tua ammonium hidroksida ammonium hidroksida ini kalau magnesium tadi dapat putih beda jadi kalau yang ion ammonium bau pesing diaduk dengan HCL jadi kabut asal nah itu alkation ini kan masing-masing reaksinya nah sebenarnya ini masing-masing reaksi ini kalau mau diperdalem itu ada teori-teori ini setaraan elektrolit bilangan oksidasinya CA2 plus tapi memang mekanisme reaksi itu bukan jurusan kita lah ini jurusan FNIPA sebenarnya jujur ini di koas tidak terpakai ini ilmu-ilmu kalau kalian mau spesialis patologi klinik orang lab nah kalau anion ini dia memakai reagennya nah jenis-jenis anion yang mau kita coba ini dia memakai besi klorida ini ospat dia jadi orange muda kalau kalsium klorida dengan oksalat jadi gula pasir perak nitrat ini golongan halogen iodida ini dengan merkuri jadi orange dapat merah batal dengan klorin dia putih jadi abu-abu bromine kuning muda ini keyword keyword seperti ini amanium sulpat kalau sulpat dapat putih nah kalau sulpida kuning 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 gading argentum perak nitrat jadi abu-abu hitam tambah sulpida karbonat dapat putih susu sama gas kelembung ini jujur belum ketemu keyword untuk teknik hafal jembatan keledainya jadi memang karena udah ada konsep kayak itu kalau kalian ngambil pangkal kayak sepat apa ini jembatan keledainya gak ini gak ada konsep jadi memang ke video video youtube tadi lah kalau memang misalnya ada boleh lah nih ditantamnya kalian cari keyword keyword lain lah misalnya onion onion organoleptic taste color ini kan protein yang dapat nah ini onion test ini ya buat contohnya nah silver nitrat agentum nitrat tadi ya ini kayak belajar kimia SMA lagi nah ini yang reaksi-reaksi pengurayan ininya kimianya nah ini boleh lah nanti review lagi misalnya habis hubung besok yang onion color reaction onion jangan lupa yang ketian ni m destac k . ke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak sih, tapi. Ammonia-ammonia ini dipakai. Zn ada. Zn ada. Nah, paling kalian andalkan ilmu SMA juga. Sebenarnya memang SMA sudah ini. Yeah. Good grammar and spelling are important. But if you want to write essays that inspire... Hi, this is... Paul gives which color... She probably goes... All right. So the chloride... We can't... We can't... We can't... All right. All right. All right. nah ini bagus juga kalian cari video-video lead identification ini per senyawa oke 4 praktikum berarti sisa 3 lagi organik histologi yang ketujuh kalian kirim hukum fisika besok bela ya kita yang 3 sisanya ada yang miung gak yang 4 hari ini abis lah insya Allah besok sekitar kakak rangkum sekitar ini lah setengah jam lah besok di ini ya di apa dekat Momea itu ya tempat yang temu yang di share temur rindu ya temur rindu ya yang ketujuh praktikumnya atau memang gak dapet modul ada kak eh ada 2 nah cuba kirim lah yang 7 kalau 1 sampai 6 sudah siap tadi akak ngetes setengah jam sih paling kalau 1 sampai 6 menit cuman oleh ya kalau sisanya batu sekitar mungkin yang histologi sih yang banyak besoknya oke kita bahas kalau fisika kalau kak dulu sih terakhir kan ini aplikasi hukum fisika mineral organik oh ini fisika gas fisika ini termodinamika bioakustik THT akustik belajar gar putar lah itu ikan ikan baru terakhir kan terakhir kan terakhir kan terakhir kan Terima kasih. Oke, besok saya siapkan dulu selainnya ini. Mata, visu, tenteng. Aplikasi. Stetoskop. Oh, kalian ini kayak dikasih IT itu ada. Kuliah apa ya? Gak hati alat dan bahan. Oh, Isihara ini ya? Ada, dok. Garputala ya? Cuma bikin laporan, dok. Ini kalau tes Garputala, tes stetoskop. Oke, paling gak terang penagib ya? Ini teori-teori. Satu sampai lima inilah ya, yang praktikumnya ini kan? Iya, dok. Oke lah. Kita lanjut. Besok ya, yang organik, histologi, sama fisika. Oke, dok. Oke. Uh- fighting. Eh, kasih but. Uh- overth許. Uh-oh. daya inilah. Terima kasih.